Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video ibu Sekarang pembahasan kita bab terakhir di semester 2 kelas 7 yaitu penyajian data Apa itu penyajian data? Di sini ibu akan jelaskan sedikit tentang penyajian data Penyajian data itu dalam bentuk tabel Penyajian data dalam bentuk tabel Yang pertama ada yang namanya tabel baris dan kolom Lihat di sini Di sini sudah ibu paparkan atau ibu kerankan Di sini ada tabel baris dan kolom Berarti dia ada terdiri dari baris dan terdiri dari kolom Contohnya jenis-jenis alat tulis Jenis-jenis alat tulis dan jumlahnya Kita bisa jabarkan apa itu saja jenis-jenis alat tulis Bisa pulpen, pinsil, penghapus, rautan, penggaris, hitx, tadi lo Jumlahnya tergantung yang kita punya atau tergantung contoh soal yang ada Yang kedua ada namanya tabel contingency Apa itu tabel contingency? Tabel contingency itu Tabel yang terdiri dari dua jenis Atau dua kategori Contoh Di dalam suatu kelas kan ada dua kategori Yaitu laki-laki dan perempuan Ya Di tujuh A ada berapa laki-laki dan ada berapa perempuan Itu dia pakai tabel contingency namanya Itu dia ada dua jenis Dua kategori yang dibedakan Terakhir itu ada namanya tabel distribusi frekuensi Di sini apa itu tabel distribusi frekuensi? Biasanya itu pakai rentang Kayak dia nilai Nilai rapot Misalnya dari nilai 50 ke 60 Itu rentangnya ada 11 Nanti selanjutnya begitu juga Dia pakai rentang Dan rentangnya itu atau jaranya itu Harus sama dari yang satu ke yang lainnya Itulah yang dinamakan tabel distribusi frekuensi Yang kedua Yang kedua ada penyajian data dalam bentuk diagram Kalau yang pertama tadi penyajian data dalam bentuk tabel Kalau ini penyajian data dalam bentuk diagram Yang pertama kita bahas yaitu diagram batang atau balok Diagram batang atau balok Jadi kalau dari tabel tadi kita ubah ke diagram batang Kita ubah ke diagram batang Berarti dia dalam bentuk balok-balok gitu Oke selanjutnya diagram garis Apa beda kalau diagram garis dengan diagram batang tadi Kalau diagram batang atau balok Kita gambarkan petak-petaknya Sementara kalau diagram garis Kita cuma titik-titiknya saja Dan nanti setiap titik kita hubungkan menjadi garis Kalau dia diagram lingkaran atau pie Rumus-rumus diagram lingkaran Kenapa pakai rumus? Biar tahu besaran sudutnya Ya biar tahu besaran sudutnya Yang pertama biasanya kalau diagram lingkaran itu Pakai besaran sudut atau pakai persen Kalau pakai besar sudut Biasanya frekuensi per jumlah data dikali 360 derajat Kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran itu besaran sudut itu 360 derajat Yang kedua kalau dia pakai persentase Rumusnya frekuensi per jumlah data dikali 100% Seperti contoh Misalnya frekuensinya itu ada 5 Ada 5 dan jumlah datanya itu ada 30 Jadi 5 per 30 dikali 360 derajat Maka ketemulah hasil 60 derajat Jadi kita gambarlah 60 derajat itu Untuk di satu bagiannya gitu Sama juga dia kalau pakai persen Jadi 5 per 30 dikali 100% Maka 16,7% Misalnya kita kira-kira Dari satu lingkaran itu kita bagi Dia jadi 16,7% Untuk menggambar diagram lingkaran Sekian video kali ini tentang penyajian data Terima kasih telah menonton Kalau ada yang mau ditanyakan Bisa WA Ibu Atau kita ketemu di zoom meeting selanjutnya Biar Ibu jelaskan lebih detail Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye